kita mulai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah terlihat? bintang wayu ramadhan hadir 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 pak izin ya? atau ada? disini devita hadir pak rafika hadir pak rosalia laila ada pak sasi isa hadir pak hana hafiz hadir pak candra pandini hadir pak siapa yang nyebut hadir barusan? sindi pak sindi mahdi hadir pak parah hadir pak salvi hadir pak alpian hadir pak marcella hadir pak musnah muhammad afif hadir pak petno hadir pak afisa hadir pak fitri hadir pak hadir pak hadir pak hadir pak harini hadir pak hadir pak alita hadir pak wilda hadir pak rinca hadir pak irfiana hadir pak alisa hadir pak aprilia pintan hadir pak harum hadir bapak alvi hadir pak mutiara hadir pak kukut hadir pak iya hadir pak wahyu yang ikut pertandingan itu seni vokal baik sri kondijan hadir pak rafiq hadir pak zainal hadir pak rafika hadir pak virus hadir pak eka hadir pak adinda hadir pak adir pak rani dia inofaliano reksi hadir pak hadir pak baik sebelum saya lanjutkan ada yang belum teraksen silahkan maaf pak tadi sasi hadir pak satu satu dulu ya dari siapa dulu tadi sasi kirana nomor 9 dengan 79 tadi terkendala sinyal pak maaf soalnya lagi hujan disini baik selanjutnya pak maaf rosalia absen 7 rosalia iya pak selanjutnya candrarum pak nomor nomor 13 selanjutnya baik sudah terlihat PPT ini kita lanjutkan materi materi yang sekarang sistem energi pada aktivitas fisik atau latihan ketika kita melakukan eksersis sistem energi yang terlibat berbeda-beda tergantung dari jenis aktivitas durasi dan kemudian intensitas latihan itu sendiri misal ketika anda sprint apakah sama sistem energi yang digunakan atau berbeda dengan yang lari jogging atau lari maraton sampai 42 kilo yang satunya hanya 100 meter tapi energi yang dikerahkan is quite amazing besar tentunya berbeda maka energi itu berhubungan dengan kalori energi dideskripsikan segi kapasitas untuk bekerja tetapi sering sekali secara konsep sulit untuk dipahami mengenai definisi ini dan bagaimana caranya mengkuantitaskannya mengangkakannya energi selalu berkaitan dengan kalori kalori didefinisikan sebagai kuantitas daripada panas yang diperlukan untuk meningkatkan temperatur satu kilogram dari 14,5 derajat hingga 15,5 derajat hubungan kalori itu bisa diartikan sebagai fuel atau bahan bakar kalau kita kenal bensin bensin untuk menggerakai energi itu kalori di dalam energi selalu kaitannya dengan ATP ATP kemudian dibentuk melalui kombinasi molekul adenosine di pospan dan inorganik pospan melalui reaksi katalisasi oleh enzim ATP sintase pada saat recovery atau pada saat latihan intensitas yang rendah setelah setelah Anda melakukan latihan yang cukup berat yang mana menggunakan ATP secara cepat kemudian ATP cadangannya menjadi berkurang ATP itu nanti dapat ditambah kembali oleh karena adanya reaksi adenosine di pospat dan inorganik pospat pada reaksi yang dilakukan pada saat energi atau kalori itu bisa ada ketika dibutuhkan jalur energi umumnya ada dua yang pertama aerobic pathway atau jalur aerobic yang kedua jalur anaerobic jalur aerobic itu kita kenal dengan sebutan jalur oksidatif atau mitokondria jalur aerobic punya kehasannya sendiri apa kira-kira kehasannya yaitu kehadiran daripada oksigen dan jalur anaerobic itu dapat berfungsi tanpa harus ada oksigen jalur anaerobic kemudian kita bagi menjadi dua ada sistem yang dengan segera menghasilkan energi yang kita sebut sebagai pospagen kemudian ada juga sistem di mana memecah glukosa yang mana dinamakan sebagai sistem glikolitik kadang-kadang sistem glikolitik ini kita sebut sebagai glikolitik cepat atau sistem laktat setiap sistem ini idealnya akan menghasilkan ATP baik aerobic maupun anaerobic bedanya di kapasitas anaerobic menghasilkan ATP yang kecil tapi cepat sedangkan aerobic menghasilkan ATP yang luar biasa besarnya namun lambat perbedaan fundamental jalur energi aerobic dan anaerobic dan anaerobic jalur aerobic capable atau mampu menghasilkan jumlah ATP yang sangat besar di mana sebaliknya si jalurnya anaerobic itu menghasilkannya sedikit kuantitas daripada ATP yang dihasilkan itu terbatas jalur aerobic terjadinya di mana jalur aerobic terjadinya di mitokondria sekali lagi jalur aerobic di mana di jalur mitokondria di dalam sel mitokondria kalau yang respirasi anaerobic atau jalur anaerobic itu letaknya di mana sarcoplasma kalau kita lihat di sini ATP itu paling cepat dihasilkan oleh pospagen dengan satuannya milimol per kilogram per second dia mencapai 2,5 milimol per kilogram per second berbeda dengan metabolisme oksidatif yang mana di sini mitokondria karbon hidrogen oksigen kemudian mitokondria untuk metabolisme lemah itu agak jauh berbeda dia sedikit untuk maksimal rate artinya dihasilkannya lambat sistem pospagen sistem ini paling cepat menghasilkan ATP ada dua komponen di sana ada molekul ATP yang yang kedua kuantitas yang besar dari pospokreatin atau kreatin pospa bisa kita singkat sebagai CRP tahapan bagaimana sistem ini menghasilkan ATP itu akan lebih mudah dipahami jika kita pelan-pelan memahaminya secara bertahap permintaan ATP meningkat atas beberapa alasan yang pertama durasi aktivitas yang cukup lama tergantung onset-onset itu waktu yang kedua intensitas latihan yang cukup tinggi selanjutnya akan terjadi proses hidrolisis dari ATP yang dikatalisasikan oleh aksi daripada enzim ATP asid meningkatkan level adenosin di pospa peningkatan adenosin di pospa mengaktivasi enzim kreatin kinase yang bertanggung jawab memfasilitasi hidrolisis kreatin pospa untuk menjadi kreatin dan pospa hidrolisis ini fungsinya adalah memecah kemudian nanti akan dihasilkan energi terbarukan kembali nah reaksi hidrolisis ini kita sebut sebagai couple reaction jadi kreatin kinase reaksi dan adenosin triposfat reposporolisasi CRP plus H2O ada enzim kreatin kinase menjadi kreatin dan pospagen inorganic ATP plus H2O kemudian dikatalisasi oleh ATP pecah lagi menjadi ADP plus PI plus ion hidrogen kemudian kreatin pospa ditambah ADP tambah ion hidrogen menjadi kreatin plus ATP plus air kita lihat disini setiap daripada proses kapal reaksin selalu terhadiran ion hidrogen ke depan ion hidrogen ini menjadi juga salah satu kerugian yang mana bisa menyebabkan kelelahan pada saat latihan atau aktivitas fisik kontribusi sistem energi kontribusi berbagai variasi sistem energi selama durasi yang berbeda dan intensitas yang berbeda pula jika durasinya 0 sampai 5 detik maka intensitasnya adalah usaha maksimal kalau hanya 0 sampai 5 detik tenaga yang dipakai energi yang dipakai berasal dari pospagen secara dominan kalau 6 sampai 30 detik intensitasnya itu sangat intens sistem pospagen mulai menurun 10 detik kemudian glikolitik secara cepat itu melanjutkan peran utamanya setelah 10 detik menuju ke 30 detik di 30 sampai 120 detik secara intensitas maka intensitasnya adalah intens maka energi sistem yang berlaku adalah glikolitik secara dominan pada saat 2 sampai 3 menit intensitasnya sedang maka nanti glikolitik mulai berkurang namun mulai pelan-pelan masuk metabolisme aerobi lebih dari 3 menit intensitasnya nanti berkurang atau lebih rendah sistem energi utama yang dipakai adalah oksidatif yang letaknya di mitokondria glikolisis nanti terbagi menjadi 2 fase dimana ini akan terjadi pemecahan glukosa secara bertahap akhir daripada fase 1 akan menghasilkan fructosa 1,6 diposfat yang ketika masuk menuju ke fase 2 akan dibagi menjadi 2-3 karbon molekul nah setiap molekul ini nanti akan masuk untuk menghasilkan energi dalam fase glikolisis fase 2 fase 2 ini melibatkan reaksi 4 molekul ATP dan 2 asam pirupa kenapa 2 asam pirupa karena disini hasil pemecahan dari 2-3 karbon molekul yang nanti masing-masing menghasilkan asam pirupa selama reaksi ini 2 langkah kemudian akan menghasilkan energi secara segera untuk membentuk ATP dari ADP dan PI adenosin diposfat dan pospagen inorganic atau posporolisasi secara keseluruhan proses glikolisis ini terjadi di sarkoplasma selotone menghasilkan 2 asam pirupa 2 NADH dan 2 atau 3 molekul ATP nanti asam pirupa ini akan menjalani 2 proses 1 menghasilkan laktak di dalam sarkoplasma kemudian yang kedua dipindahkan atau ditransfer ke mitokondria supaya masuk respirasi aerobik apabila latihan berlanjut dan intensitas menurun produksi laktak selama ini saya yakin terdapat miskonsepsi miskonsepsi itu mis pemahaman tentang laktak laktak itu tidak selalu jahat maksudnya jahat itu membuat kemeng-kemeng membuat eksersis jadi terhambat gara-gara banyak penumpukan laktak sehingga sampai besoknya kalau jalan pun sakit kadang-kadang semua menyalahkan laktak padahal kalau kita tahu dari pelajaran ini kita tahu bahwa sebenarnya laktak terus diproduksi pada saat istirahat atau latihan yang ringan kita akan mempertahankan keseimbangan antara produksi laktak dan juga yang dibuang kalau laktak yang produktif dia akan dikonversikan kembali menjadi asam pirufat dan akan digunakan sebagai bahan bakar untuk jantung hati dan otot ototnya otot yang tidak bekerja kalau jantung jelas perannya adalah untuk mengantarkan darah ke sederu tubuh selama glikolisis glukosa darah atau glikogen otot dikonversikan ke dalam asam pirufat yang kemudian masuk ke mitokondria untuk melanjutkan respirasi aerobik atau dikonversikan menjadi laktak tergantung dari intensitas latihan dan ketersediaan oksigen semua asam pirufat masuk ke mitokondria saat istirahat atau selama latihan yang lebih rendah tetapi intensitas yang lebih tinggi dengan kapasitas respirasi mitokondrianya itu ternyata di luar kapasitas maka kemudian asam pirufat itu akan dikonversikan menjadi laktak semua intensitas tinggi adanya peningkatan jumlah transfer glukosa ke dalam pirufat melalui glikolisis untuk menghasilkan ATP penelitian di sini mengatakan glikolisis yang terjadi dalam proses yang tinggi ternyata pirufat bisa dihasilkan lebih cepat daripada yang akan masuk ke mitokondria atau respirasi mitokondria kelebihan pirufat ini tidak masuk ke mitokondria tetapi dikonversikan ke laktan yang fungsinya adalah bahan bakar pada bagian tubuh yang lain yaitu pada jantung pada hati dan otot yang tidak dilatih selama latihan yang berat seperti sprinting interval training kemudian intensitas tinggi daripada latihan resisten kontraksi otot yang kontinus tergantung pada pembentukan ATP untuk memenuhi kebutuhan energi jika pada latihan-latihan seperti ini yang tinggi pospokreatin akan meresitesis ATP dan pemecahan glukosa akan bertanggung jawab sepenuhnya untuk mempertahankan level ATP kalau intensitasnya tinggi selama kontraksi otot yang intens pospokreatin menjadi cepat berkurang sehingga bisa jadi mengurangi suplai ATP konsentrasi otot skelet pada pospokreatin akan berkurang kira-kira mendekati 10 detik dan cadangan pospokreatin juga akan cepat berkurang jadi ketika memang intensitas yang tinggi istilahnya suka ada interval interval itu waktu jeda antara sesi 1 dengan sesi yang lain terutama kalau intensitasnya tinggi fungsinya untuk apa fungsinya adalah supaya ada waktu untuk laktat itu kembali lagi menjadi energi sehingga bisa dipakai oleh yang lain dan juga adanya cadangan-cadangan energi lain yang dapat dipakai supaya bisa melanjutkan aktivitas kembali seperti itu ada potensi untuk mengalami defisiensi ATP oleh kata glikolitik flux untuk menghasilkan ATP tambahan tetapi semakin meningkatnya proses glikolisis semakin tinggi sebaliknya ada produk sampingannya yaitu laktat dan proton atau H plus seperti yang Pak Farid jelaskan semakin banyak H plus dan laktat itu juga karena tidak selamanya laktat itu direproduksi lagi menjadi energi tapi dibuang itu akan menyebabkan kelelahan nah akumulasi proton oleh karena hidrolisis pada coupler reaction itu berkontribusi terhadap penurunan asam dari keasaman daripada seluret yang agak mengganggu dalam proses kontraksi otot melalui berbagai mekanisme termasuk di dalamnya penghambatan enzim ATV-AC kemudian mitokondria respirasi ini yang aerobik kalau yang aerobik itu ada tiga jad makronutriens nah tiga jad makronutriens ini ada satu lemak yang disebut sebagai fatty acid dan gliserol kemudian yang karbohidrat yang nanti disimpan dalam bentuk glukosa atau glikogen yang kemudian ada protein yang disimpan dalam asam amino semuanya ini akan masuk ke dalam satu siklus yang disebut sebagai siklus krem hanya saja jalannya berbeda kalau lemak nanti akan melalui beta oksidasi untuk produk akhirnya acetyl koa gliserol bisa masuk ke beta oksidasi bisa masuk ikut ke dalam glikolisis untuk menghasilkan asam pirufat begitu pun laktat laktat bisa dikembalikan lagi menjadi pirufat bisa dibuang lagi menjadi laktat kemudian asam protein asam amino dari protein akan dipecah menjadi deaminasi deaminasi dipecah lagi menjadi glukogenik dan ketogenik deaminasi ada produk sampingannya yaitu amonia amonia ini nanti yang akhirnya menjadi urin atau air seni makanya ketika orang ingin bulking atau membesarkan ototnya biasanya minum minuman yang tinggi protein tetapi biasanya dari coach atau dari dokternya memang menyarankan untuk aktivitasnya jangan sampai menurun karena masalahnya dia salah satu produk sampingannya adalah amonia dimana kalau misalnya pada saat diproses tentu ginjal yang akan memproses dia akan berat nanti kerjanya nah deaminasi ini semuanya akan menghasilkan asam pirufat ketogenik itu bisa langsung masuk ke siklus krem atau menghasilkan asetil koa terlebih dahulu asetil koa salah satu produk buangannya adalah keton dalam siklus krem nanti akan terjadi elektron transport chain untuk menghasilkan ATP yang lebih besar jalur ketiga untuk menghasilkan ATP melalui respirasi aerobik yang terjadi di mitokondria artinya secara kuantitas produksi molekul ATP sangat besar tetapi kecepatannya lambat daripada pospagen maupun glikolisis manfaat dari sistem ini adalah ada tiga makronutrien yang berperan sebagai bahan bakar untuk produksi energi sebagaimana disebutkan sebelumnya karbohidrat disimpan dalam bentuk glukosa atau glikogen akan melalui glikolisis untuk membentuk asam pirufat pirufat itu kemudian akan dikonversi menjadi laktat atau kalau misalnya mau lanjut menjadi asetil koa yang masuk ke dalam respirator kondria gliserid atau lemak akan dibentuk oleh free fatty acid dan gliserol dan akan masuk ke dalam sistem bioenergetika dengan cara satu beta oksidasi proses ini nanti intinya akan membentuk asetil koa yang kedua tadi gliserol itu bisa ikut melalui glikolisis dua tiga karbon struktur yang akhirnya membentuk asam pirufat akhir daripada glikolisis itu adalah produksi daripada dua asam pirufat yang bergerak melalui sarkoplasma untuk masuk mitokondria dimana akan terjadi selanjutnya oksidasi walaupun karbohidrat yang digunakan secara anaerobik melalui glikolisis dua step tambahan untuk bisa melakukan metabolisme karbohidrat secara aerobik tetap harus melalui siklus kreb dan elektron transport chain untuk menghasilkan 36-38 ATP gambaran siklus kreb itu kira-kira seperti ini dari asam pirufat kemudian akan membentuk asetil koa dari asam amino akan membentuk asetil koa dari free fatty acid menghasilkan asetil koa kemudian terlibat berbagai macam proses yang akhirnya produk dari siklus kreb ada 3 NADH ada 1 FADH 1 GTP atau ATP nah gambaran itu nanti kita akan lanjutkan di pertemuan 3 untuk selanjutnya bagaimana siklus oksidatif akan menghasilkan 36 sampai 38 ATP itulah paparan saya terkait dengan materi hari ini disilakan bagi rekan-rekan apabila ada yang bertanya silakan jika jika mempelajari bioenergetika memang agak berat ya tapi karena Anda ditugasi untuk meresum ada kesempatan bagi Anda untuk menulis hingga bisa memahami pelan-pelan inti daripada bioenergetika itu yang penting paham dasarnya dulu bahwa sistem energi itu ada dua anaerobik ada aerobik anaerobik dibagi bola lagi ada pospagen ada glikolisis kalau yang aerobik menghasilkan banyak ATP tapi lambat kalau yang anaerobik menghasilkan sedikit ATP tapi cepat itu intinya itu dulu yang paling penting artinya sebagai dasar nanti pada saat memberikan ekserses pada pasien ya disilakan jika ada itu juga mohon Anda memperbaiki diri bagi yang suka terlambat mengumpulkan resum emang ya karena Pak Farid itu mempost 35% untuk tugas karena UTS seringkali agak kurang baik kebanyakan hasilnya puas juga sama kurang baik hasilnya sehingga penugasan itu satu-satunya kesempatan soalnya saya tidak mau terlihat subjektif subjektif itu nilainya hanya didasarkan pada pertimbangan pertimbangan yang tidak fair karena nilai di dalam psikologi itu pasti terekap sehingga tidak mungkin nilainya hilang atau tiba-tiba yang mengumpulkan lambat tidak ketahuan pasti ketahuan seperti itu baik apabila tidak ada pertanyaan karena untuk yang pertemuan dua cukup membahas terkait dengan sistem energi dasar bioenergi tika nanti kita masuk ke pertemuan ketiga minggu depan itu sistem energi dan kelelahan pada latihan baik itu oh ya baik Hana Bila monggo Hana Bila izin masuk Pak tadi belum sempat absen soalnya susah sinyal baik ada lagi Trino Valino Red Sea Pak Pak izin bertanya tapi ini di luar materi Pak sangat boleh di luar materi juga tidak apa-apa jadi di minggu kemarin itu pada mata kuliah assessment diagnosis fisioterapi kebetulan dosen pengapunnya Pak Atnan kita disuruh membawa first kit dan untuk sementara kita masih meminjam milik cutting Pak kira-kira yang kita dibagikan kapan ini Pak baik saya nanti koordinasi dulu sama laboratorium kapan Anda mendapatkan kit yang pasti Anda dapat hanya waktunya saya harus mengkoordinasi dulu sama pihak laboratorium begitu ya Tri baik terima kasih selanjutnya Husna izin absensi Pak tadi belum Pak dipanggil kurang ini Pak absennya kurang bagus ini berapa yang 122 Pak baik ada lagi saya Pak apa sih Pak yang berapa 154 154 baik ada lagi baik itu saja cukup dari saya terima kasih saya tutup bila itaufik wal hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Assalamualaikum